Civilization of Pluralism, sore ini kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial. Kalau adik-adik mahasiswa tahu dan pernah nonton yang namanya AADC II, saya akan memperkenalkan Peppermann Puppet dari sisi yang milenial dulu, Mbak. Nanti baru sisi apa itu Peppermann Puppet, saya serahkan ke Mbak Maria. Jadi, apa namanya, semua pasti sudah pernah nonton AADC II. Salah satu adegan yang paling legendaris itu waktu Rangga dan Cinta sedang nonton drama boneka. Apa yang ada di balik drama boneka itu, mungkin pada saat itu Mbak Maria ikut syuting AADC II. Ikut syuting Mbak pada saat itu. Enggak, saya nyutradarain dari Amerika, Pak, waktu itu. Nah, jadi berkat itu, sekarang kalau ke Jogja itu selalu orang penasaran pergi ke Peppermann Puppet. Karena pergi ke Puntuk Setumbu, semua orang sudah bisa. Tinggal ingin nonton Peppermann Puppet. Kalau enggak percaya, besok ke Jogja, coba cari. Enggak dapat. Semua wisata AADC itu saya sudah ikuti. Mulai dari yang ke Kaliurang, ke Klinik Kopi. Kota Gede, Klinik Kopi, Puntuk Setumbu. Saya sudah mulai bangun jam 4 pagi ke Puntuk Setumbu. Yang saya belum bisa, apa namanya, belum bisa untuk merealisasikan itu hanya Peppermann Puppet. Maka ketika diminta Pak Puspo sebagai moderator, saya lihat materinya, saya sangat tertarik. Baik, pembicara kita sore ini namanya Mbak Maria Trisulistiani atau Mbak Ria. Saya panggil Mbak saja ya, karena kalau di Jogja, supaya tetap berjiwa muda dipanggil Mbak. Asik, ya Pak betul. Kalau Ibu kurang milenial gitu ya. Mbak Maria Trisulistiani. Mbak Maria ini adalah alumnus dari FISIP UGM, Jurusan Ilmu Komunikasi. Mbak Maria ini bergiat di bidang teater, kemudian pertunjukan boneka. Mbak Maria ini mengenalkan Indonesia dengan cara yang tidak biasa. Begitu ya. Kalau orang rata-rata mengenalkan Indonesia dengan cara-cara yang biasa, Mbak Maria ini dengan cara-cara yang tidak biasa. Nah, sangat menarik, peppermint pupet ini juga sudah go internasional gitu ya. Sudah beberapa kali, show ke luar negeri juga ya Mbak ya? Ya, betul. Dan yang mengunjungi workshopnya juga saya lihat, saya tadi sebelum acara dimulai, saya sempat sedikit browsing, sempat mendapat atensi dari luar negeri juga, peppermint pupet ini. Nah, untuk mau tahu apa itu peppermint pupet, sama-sama kita lihat presentasinya Mbak Maria. Ya, jadi memperkenalkan keindonesiaan, tapi dengan cara yang fun. Waktu dan tempat saya persilahkan, Mbak Maria. Terima kasih, Mbak Ryo. Terima kasih teman-teman semua. Selamat sore, teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ria, saya sudah dikenalin tadi sama Mbak Ryo. Saya kebetulan adalah founder dan co-artistik director dari Peppermoon Puppet Theater. Sekarang saya sedang berada di studionya Peppermoon di Yogyakarta. Saya dulu lahir besar di Jakarta juga, kayak sebagian besar teman-teman mungkin. Tapi terus waktu saya kuliah, saya memutuskan untuk, setelah kuliah, memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Jakarta, karena saya kalah sama macet di ibu kota. Jadi akhirnya saya memilih untuk tinggal di Jogja dan membangun sebuah entitas berkesenian di sini yang dinamai Peppermoon Puppet Theater. Kalau teman-teman mau lihat profilnya seperti apa, Instagramnya kayak apa, saya tulis di chatbox. Jadi teman-teman bisa cek di situ kalau sambil mau browsing dan ngecek. Nanti apa yang saya omongin, teman-teman bisa lihat gambarnya juga di situ. Oke, boleh minta tolong Pak Puspo slide-nya. Jadi sore ini saya mau share ke teman-teman, kan ini kan saya kemarin diundang sama Pak Puspo, diminta untuk cerita tentang, gimana sih menceritakan tentang pluralisme atau let's say, bicara tentang Pancasila, bicara tentang Indonesia ke teman-teman semua gitu, dari sudut pandang saya sebagai seniman. Nah ini yang mau saya share hari ini, judulnya menjadi seniman internasional hari ini, menjadi seorang seniman internasional hari ini. Kenapa judul itu yang saya pilih, kenapa sudut pandang ini yang saya pilih ketika saya diminta untuk bercerita tentang pluralisme atau menjadi Indonesia gitu ya, itu karena kita bisa terdefinisi sebagai orang Indonesia ketika kita berada di sebuah kancah internasional. Jadi teman-teman kan gak pernah nih, kalau kita ketemu sama orang Bandung atau orang Batak atau orang Papua, terus bilang, oh ya saya Indonesia gitu. Karena kita semua adalah orang Indonesia. Tapi begitu teman-teman ada di kancah dunia internasional, disitulah kemudian akan terdefinisi, kamu dari mana gitu. Saya orang Indonesia gitu kemudian. Tiba-tiba Indonesia menjadi hal yang, jadi rasanya jadi kayak label yang jadi sangat penting di titik-titik seperti itu. Dan saya yakin sekali teman-teman sekarang, kita semua sudah sangat terpapar dengan dunia internasional ya. Tentu saja internet nih, handphone gitu kan, website, segala macem. TikTok, apapun itu. Semua orang berlomba-lomba untuk terlihat di dunia itu, di dunia digital itu gitu. Jadi memang kita sudah sangat terpapar dengan budaya-budaya internasional tentu saja gitu. Sejak zaman media masuklah ke tanah air kita gitu ya. Nah sekarang saya mau share tentang ini. Bagaimana sih menjadi seniman internasional hari ini gitu. Oke, next Pak Puspo. Jadi yang pertama saya mau perkenalkan dulu Paper Moon Puppet Theater itu apa. Jadi Paper Moon Puppet Theater itu adalah sebuah kelompok teater boneka. Kecil mungil, karena anggotanya ya yang ada di layar itu ya. Teman-teman bisa baca namanya siapa aja. Timnya sangat kecil, dan kami mencoba untuk melakukan banyak hal dari mesin yang kecil ini gitu. Terus, kalau boleh next. Jadi ini anggotanya, jadi ya orang-orang inilah yang kemudian membuatnya dari sistem, dari produksi artistik, sampai beres-beres studio, sampai ngepel, sampai apa segala macam ya. Orangnya ini gitu. Saya sendiri bekerja sebagai produser dan juga ko-artistik director di Paper Moon Puppet Theater. Kebetulan tim ini, tim kecil ini berjalannya sudah cukup lama. Kami berdiri tahun 2006, dan kemudian ada dua, kebetulan itu saya dan Iwan Effendi yang berdiri itu, Mas Iwan Effendi, visual artist dan ko-artistik director di Paper Moon. Kami bekerja bersama untuk memulai ini, dan kemudian Anton Fajri dan Benny Sanjaya join di tahun 2008. Yang artinya ini sudah tahun ke-13 mereka untuk ikut Paper Moon gitu. Dan Pambo Priyojati, anggota yang terakhir join itu enam tahun yang lalu, dia sampai sekarang kemudian terlibat di dalam proyek-proyek Paper Moon gitu. Next. Paper Moon bikin apa aja gitu. Ini Paper Moon, proyeknya ini gitu. Jadi kami bikin pertunjukan, kami bikin proses proyek kolaborasi, kami bikin proyek visual art juga, terus kami buka residensi gitu, dan setiap dua tahun sekali kami bikin International Biennale Puppet Festival. Sebuah festival, teater boneka berskala internasional yang diadakan sejak tahun 2008 setiap dua tahun sekali gitu. Jadi, begini ya, bikinnya proyeknya apa aja ini gitu. Jadi kalau ditanyain itu tadi, tadi Pak Ryo sempat nanya, kalau ke Jogja susah banget nyarinya. Ya, gitu deh. Karena kemudian memang banyak perjalanan kami, kemarin-kemarin nih sebelum pandemi, itu memang kami banyak traveling ke luar kebetulan gitu. Lanjut Pak Puspo. Nah, terus, ini yang jadi pertanyaan menarik gitu. Ketika, ketika disebut, maksudnya gini, Paper Moon Puppet Theater, bahkan ketika saya memilih nama Paper Moon untuk menjadi nama entitas pekerjaan saya, atau memilih kelompok kecil ini bernama Paper Moon yang itu adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia gitu. Kenapa gitu? Itu alasan yang pertama. Sebenarnya, karena ini gitu. Jadi, disitu tertulis bahwa Paper Moon Puppet Theater lahir di negara dengan tradisi wayang yang sangat kuat, di tengah pengaruh dunia budaya internasional yang juga sangat kuat gitu, di luarnya. Terus apa sih tantangannya, apa tujuannya, dan siapa penontonnya gitu. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal awalan kami ketika memulai Paper Moon pertanyaan ini jadi base gitu. Next. Nah, pada saat kami menyusun pertanyaan itu, muncul pertanyaan yang lain. Jadi, sebenarnya ini adalah pertanyaan basic yang, kalau menurut saya, sebaiknya kalau setiap seniman punya penggangan atas kelima pertanyaan ini, apa, kelima kata tanya ini, jadi penting untuk jadi base awalan sebelum kami melangkah gitu. Kenapa? Why? Kenapa sih, kenapa teater boneka waktu itu ya? Kenapa Paper Moon bahkan? Kenapa bahasa Inggris gitu ya? Pertanyaan itu sebenarnya jawabannya adalah sejak awal kami sudah menyadari bahwa kami adalah warga negara dunia gitu. Jadi, kita pengen apa yang kita bikin itu tidak hanya berbunyi untuk orang Indonesia, tapi berbunyi ke mana-mana gitu. Dan punya, apa ya, punya relasi yang cukup baik juga dengan orang-orang yang kemudian berada di luar lingkaran kami gitu. Jadi, itu pertanyaan yang pertama. Kenapa? Terus, kenapa teater boneka juga gitu? Itu pertanyaan itu juga sempat terulik, karena kami lahir di tengah kasanah budaya emang teater boneka kontemporer seperti apa yang kami lakukan sekarang itu belum ada temannya gitu ya. Jadi memang saya belajar, saya belajar ilmu komunikasi dulu, kemudian saya lulus, saya sempat ikut kelompok teater, ya sebagai aktivitas seorang mahasiswa waktu itu. Tapi kemudian saya menemukan beberapa hal yang sangat menarik, dan sebenarnya alasan kenapa teater boneka itu justru kami temukan sambil jalan gitu sebenarnya. Terus siapa? Siapa saya? Siapa penonton saya? Itu jadi pertanyaan yang sangat penting gitu. Kalau saya seniman, oke saya lahir besar di Jakarta, tapi sekarang saya di Jogja, dengan kompleksitas budaya yang seperti apa, itu membuat saya melahirkan karya yang seperti apa gitu. Bagaimana cara pandang saya atas banyak hal gitu. Itu kemudian perlu terdefinisikan juga, perlu dipertanyakan juga gitu. Where? Dimana? Dimana saya tinggal? Dimana penonton saya berada? Latar belakangnya mereka kayak apa? Negara seperti apa? Iklimnya kayak apa? Umur berapa? Makannya apa? Nontonnya apa? Itu juga kemudian jadi pertanyaan selanjutnya, atas dimana gitu ya. What? Itu bisa kemudian temanya. Temanya apa sih yang kemudian yang jadi penting gitu sebenarnya untuk dibicarakan oleh banyak orang. Kapan? Kapan kemudian waktu yang, kapan sih periode pembuatan karya ini tuh yang melatar belakang itu waktu yang seperti apa gitu. Terus juga ini dipresentasikan di jaman yang bagaimana gitu. Nah itu juga perlu dipertanyakan. Lalu bagaimana yang terakhir? Ya bagaimana kemudian karya ini bisa sampai kepada publiknya? Jadi sebenarnya pertanyaan ini yang membuat saya juga jadi penting jadi base banget untuk banyak hal perjalanan karya kami ke depan gitu. Oke, next. Jadi ini basic pertanyaan ya teman-teman. 5W, 1H itu teman-teman kalau googling sendiri 5W, 1H itu sebenarnya muncul di ilmu komunikasi. Tapi itu ternyata buat saya jadi sangat penting gitu. Nah Peppermont Puppet Theater memulai segala sesuatunya justru dari hal yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Kami memulainya dari hal yang terdekat sebenarnya. Di tahun 2006, kami taunya ya teater boneka itu untuk anak-anak yang kemudian akan memulai dengan Halo, selamat pagi, sudah makan belum? Tapi ini jadi menarik ketika tadi Pak Pospo cerita tentang 2006 ada gempa. Karena pada bulan April 2006 itu terjadi gempa yang sangat besar di Jogja. Umur, eh sorry, itu bulan Mei. Itu tuh umurnya Peppermont baru satu bulan. Dan kemudian apa yang kami lakukan adalah kami mengambil semua barang yang kami punya di studio untuk kemudian berkeliling selama satu setengah tahun ke desa-desa menemani anak-anak yang kena gempa. Dan itu kami lakukan selama itu. Kami memulai dari hal yang terdekat untuk memahami sebenarnya diri sendiri. Ini sebenarnya fungsi kita di tanah ini tuh apa sih? Dengan tetangga kita tuh fungsinya gimana? Dengan audiens yang ada di kota ini tuh kita tuh fungsinya apa? Itu perlu kami pahami betul waktu itu. Jadi aktivitasnya ya begitu, gak jauh-jauh sebenarnya. Tapi memang sebenarnya referensi yang kami dapatkan dari internet waktu itu bahwa teater boneka itu bisa stretch kemana-mana gitu. Mediumnya tuh luar biasa besarnya. Eksplorasinya ya mulai dari yang kayak teman-teman lihat tuh dibikin pakai kerdus, ngumpet mainnya sampai kemudian bikin topeng, gede, giant puppets gitu. Itu banyak banget. Nah kemudian itu juga kami gabungkan dengan material yang ada di Indonesia sebenarnya. Teknik-teknik yang kita pelajari dari internet itu karena gak ada gurunya di sini. Ya itu kita ulik lagi gitu. Tapi itu tadi penting bahwa kami merasa ini penting memulai dari yang terdekat. Next. Nah selanjutnya sebenarnya yang jadi menarik adalah kami melakukan juga eksperimen-eksperimen itu tidak hanya di ruang-ruang pertunjukan konvensional. Jadi seperti gedung-gedung teater ya. Ini adalah salah satu contoh bahwa kemudian kami merasa bahwa relevansi sebuah karya itu penting untuk audiensnya ketika kami membuat sebuah pertunjukan kecil yang dipertontonkan untuk ibu-ibu pedagang di pasar gitu. Dan itu seru banget gitu. Bagaimana membuat mereka merasa seni itu tidak berjarak bahkan gitu kan. Karena selama ini ya kalau nonton seni itu kan rasanya harus datang ke gedung teater bayar tiket, dandan cantik, ruangan ber AC gitu. Enggak, seni itu gak harus selalu hadir dengan cara-cara seperti itu gitu kan. Dia bisa hadir, dia harusnya bisa hadir untuk banyak kalangan gitu. Jadi kemudian hal-hal kayak gini juga kami tembus gitu untuk kemudian memahami seberapa bunyi sih sebenarnya medium ini, seberapa penting sih kisah kita disampaikan untuk orang-orang ini gitu. Next. Nah berangkat dari istilah bahwa memahami akar itu juga jadi penting. Ini ada saya mau share satu proses cara saya bereksplorasi di bidang teater boneka ya teman-teman. Dari tahun 2006 sampai 2009 saya ingat betul kami sangat akrab dengan internet ya. Waktu itu kemudian cari gitu. Puppet theater for adults, puppet theater apa, puppet theater apa gitu. Jadi keyword selalu dalam bahasa Inggris tentu saja ya. Tapi kemudian setelah saya menjelajah waktu itu dan bertemu dengan beberapa orang dari luar negeri bahkan gitu. Pertanyaan saya justru kembali ke, well kita punya puppet theater kan gitu. Bahwa kita punya wayang. Dan itu adalah seni teater boneka yang selalu disebut-sebut di berbagai belahan dunia. Setiap kamu cerita tentang teater bayangan, shadow theater, mereka pasti ngomongin tentang Indonesian shadow puppet gitu. Terus ini membuat saya juga jadi curious, jadi tertarik gitu. Oke saya pengen mempelajari bukan hanya sekedar tekniknya, tapi bagaimana para seniman ini hidup dan berkarya di tanah ini. Jadi gak tau kenapa dari awal itu terus yang selalu saya inget-inget. Kalau saya ketemu orang, saya ketemu seniman lain, yang saya pengen tau adalah dia makan apa, dia proses berkaryanya gimana, bukan tekniknya. Tapi justru what's inside their brain gitu. Waktu itu saya kepikirannya gitu terus. Kemudian saya ketemu lah satu nama, namanya Mbah Lejar Subroto. Dia adalah seorang dalang wayang kancil, tinggal di Yogyakarta kebetulan. Waktu itu saya cuma kayak tanya ke beberapa teman, kalau saya pengen ketemu sama seorang dalang, saya pengen belajar bikin wayang itu sama siapa ya. Mereka memberi salah satu nama yang disebutkan adalah Mbah Lejar gitu. Saya inget banget itu di suatu sore gitu, saya mengetuk pintu rumahnya yang kecil mungil gitu, di dekat jalan Malioboro yang cukup mainstream, tapi dia rumahnya cukup mungil di sana. Terus saya ketemu si Mbah, dan saya bilang bahwa nama saya Ria Mbah gitu. Terus saya bilang ke beliau bahwa saya tertarik sekali pengen belajar bikin wayang. Di luar dugaan, beliau duduk di kursi sofanya yang kecil dan sudah lusuh itu, terus dia nangis. Waktu itu dia bilang ke saya gini, selama 50 tahun saya bekerja sebagai seorang pembuat wayang dan dalang, baru sekarang ada seorang anak Indonesia, perempuan, datang ke saya untuk minta diajarin bikin wayang. Di hari itu saya ngerasa bahwa kita kemana aja gitu kan. Selama ini wayang selalu digembar-gemborkan sebagai mata, apa namanya maksudnya kesenian yang, it's heritage, treasure gitu di seluruh dunia. Tapi itu yang disampaikan oleh Mbah Lejar pada saya hari itu gitu. Dan pertemuan saya di hari itu menghasilkan dua tahun, saya diangkat jadi cucunya si Mbah, saya memakai meja dan tools yang sama dengan yang dia pakai untuk menatah wayang saya sendiri gitu. Itu pengalaman yang menurut saya luar biasa ya. Karena kenapa? Karena kalau kita paham sebenarnya kemana arah, di mana sebenarnya akar kita tumbuh, kita tuh tahu gitu, ini arahnya mau tumbuhnya kemana gitu. Taneman tuh gitu, jadi dia tahu nih akarnya nancep di sini, ini kalau kita ke kiri nabrak tembok apa enggak gitu. Jadi sebenarnya itu memahami ruang itu. Si Mbah sangat paham, Mbah Lejar sangat, beliau kebetulan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan beliau sangat paham, saya belajar wayang itu bukan karena saya ingin jadi dalang, dia tahu betul apa yang saya lakukan dengan Paper Moon Puppet Theater, dia mendukung semua proyek yang kami bikin, bahkan beberapa kali kami bikin festival, Simbah Pentas gitu, disitu kami undang untuk perform gitu. Jadi dia juga paham bahwa wayang itu tuh bisa larinya bisa kebanyak hal gitu, dan medium ini tuh kemudian bisa dipelajari dan bisa diaplikasikan di begitu banyak hal. Nah itu yang menurut saya jadi menarik dari obrolan saya ketemu Simbah, karena it's not just only about the techniques, it's not only about the leather, but it's more about the way of thinking gitu, cara berpikir seorang Lejar Subroto waktu itu. Next. Selang beberapa bulan dari belajar bersama Mbah Lejar, kemudian kami, saya dan Iwan dapat kesempatan untuk bepergian waktu itu, menjadi seniman mukim di Amerika Serikat. Waktu itu kami dapat grant dari Asian Cultural Council, kami tinggal di New York City, di Manhattan selama 6 bulan, for free, semua dibayarin gitu sama grantinya sama SEC-nya gitu. Dan itu pengalaman yang juga sangat luar biasa, karena saya ketemu sama 70 seniman teater boneka selama 6 bulan, untuk lagi-lagi sama gitu, untuk ngulik sebenarnya isi kepalanya itu apa sih gitu waktu itu. Di titik-titik semacam itulah, label sebagai seorang seniman Indonesia itu kemudian ditempelkan, disematkan ya di New York, di sebuah kota pertunjukan terbesar di dunia, saya bisa bilang begitu, itu Mekahnya kan gitu, yang semua panggung besar ada di sana. Tapi itu yang justru membuat saya menarik ketika yang kami kunjungi, mulai dari ya itu tadi, si Sam Street, studionya yang segede-gede siapa sih yang atas si Sam Street, sampai ke pertunjukan-pertunjukan underground yang kalau nonton harus sembunyi-sembunyi gitu. Nah itu seru sekali, karena kemudian kami pahami adalah logika bagaimana medium ini bisa tumbuh di tanahnya masing-masing gitu. Dan mungkin karena 6 bulan dan melihat begitu banyak hal, jatuhnya udah nggak, kalau orang Jawa bilang gumun ya, apa ya bahasa Indonesia-nya, sudah tidak berhenti dikagum dan heran gitu, kok bisa, wow New York, wow gitu. Enggak, malah jadi tahu boroknya gitu, kayak ya sama aja gitu, kamu being Indonesian, being American, being Chinese, being Japanese, being Mexican gitu, yaudah gitu bahwa itu karakter yang ada di setiap tempat gitu. Di titik itu saya ngerasa bahwa, oh jadi kenapa mesti berpikir merendahkan diri sendiri ya sebagai orang Indonesia yang tinggal jauh dari barat gitu. Karena kita punya banyak sekali local wisdom yang itu justru istimewa ketika kita hadirkan di ruang-ruang seperti ini gitu, di ruang-ruang internasional gitu. Oke, next. Nah, dari situ sebenarnya kemudian dari proses belajar itu ketika kami pulang, terlahirlah beberapa karya yang seperti satu ini gitu. Ini judulnya Muatirika, dibuat tahun 2010, terinspirasi dari tragedi 1965 dan berangkat dari sejarah kehilangan keluarga gitu. Yang jadi menarik adalah di titik ini kami kemudian merasa bahwa medium ini bisa bicara tentang banyak hal. Muatirika adalah karya pertama di mana kami berani ketok palu bahwa ada banyak statement, artistic statement yang muncul di karya ini memang gitu. Jadi bagaimana cara kami memainkan boneka, memutuskan untuk menghilangkan kata-kata jadi semuanya non-verbal. Jadi karya-karya Peppermoon memang semuanya itu tidak menggunakan dialog verbal ya teman-teman. Jadi gestur dari boneka itu adalah bahasa ibu dari boneka buat kami. Jadi memang kekuatan visual itu jadi sangat penting gitu ya. Karya ini kebetulan memang terinspirasi dari sejarah kelam Indonesia ya. Tapi kemudian riset yang kami lakukan cukup luas, sehingga kami juga mempelajari bagaimana suku orang-orang asli di berbagai benua itu mengalami kolonialisasi yang luar biasa. Dan bahkan penghabisan-habisan sukunya dihabiskan gitu-gitu tuh kami mempelajari dari berbagai tempat gitu. Dan kami di titik itu juga melihat bahwa masalah ini adalah masalah semua bangsa. Ini bukan cuma masalah Indonesia gitu. Dan memahami riset lebih dalam lagi tentang sejarah abu-abu di Indonesia yang kemudian itu juga mengantarkan kami pada kenyataan bahwa ini tidak jauh dari peta politik besar dunia. Itu tuh membuat kami juga jadi wah ini statement yang menarik gitu yang selama ini mungkin banyak orang tidak tahu gitu. Jadi karya ini kemudian terasa penting, dirasa penting oleh banyak audiens di luar negeri juga sampai kemudian karya ini tur ke beberapa kota di berbagai belahan dunia gitu. Kami pentas di dua kota di Myanmar, di Myanmar kan menarik sekali gitu. Terus dua kota di Australia, tujuh kota di Amerika Serikat, empat kota di Britania Raya gitu, ke Singapura juga. Jadi karya ini kemudian bicara dengan caranya sendiri gitu. Bahwa kita membicarakan kekerasan politik di setiap, bahkan di tempat-tempat yang juga mereka mengalaminya gitu. Jadi semua orang, semua penonton kemudian bisa merasa punya relasi atas karya ini gitu. Tanpa harus mereka bilang, oh ini Indonesia ya. Tapi mereka bahkan juga bisa bilang, oh ini kami gitu. Oke, next. Selain muat ini ada karya secangkir kopi dari Playa, yang juga masih lahir dari tragedi yang sama gitu. Tapi dipentaskan dengan cara yang berbeda. Tadi kalau Pak Rio bilang, oh ADC, ADC, karyanya ini gitu, karyanya secangkir kopi dari Playa. Yang jadi menarik adalah, ini adalah satu-satunya karya percintaan yang kami punya. Jadi waktu di lamar sama Mas Riri dan Mbak Mira, ya saya bilang kalau kami cuma punya karya percintaan, cuma ini doang satu gitu, dan tragis gitu sebenarnya ceritanya. Oke, mereka mau dan memang karya ini dipentaskannya nggak di gedung pertunjukan, tapi di toko barang antik, di ruang tamu rumah tua, di perpustakaan, di gedung-gedung tua gitu. Jadi memang dia side-specific performance ya, jadi immersive experience gitu. Penonton tuh mengalami hal yang berbeda lah ketika menonton. Tidak seperti mereka ngantri, beli tiket, nonton pentas gitu, beda sekali gitu. Oke, next. Selain itu ada beberapa karya lain, Paper Moon memang seneng banget ngangkat cerita-cerita yang tidak terdengar. Kami selalu bilang gitu ya, untold stories, we love untold stories. Jadi memang kami nggak pakai cerita-cerita yang udah ada, bukan dari naskah-naskah besar, tapi justru kami biasanya memang riset dan memutuskan menulis naskah sendiri gitu. Ini Laki-Laki Laut, sebuah karya yang terinspirasi dari perjalanan kami ke Lassem, memahami sejarah Indonesia sebagai negara maritim gitu, dan membuat kami ketemu dengan banyak mitos, ketemu dengan banyak kisah-kisah yang seru gitu sebenarnya, dan imajinatif gitu, dan kemudian hasilnya sebuah instalasi besar, karusel, moving karusel gitu, yang ada pementasannya juga gitu. Next, nanti boleh nanya, saya juga nunggu kalau teman-teman mau nanya, silakan tulis di chatbox ya, nanti kita baca sama-sama. Lanjut, nah ini berangkat dari karya Laki-Laki Laut tadi, kemudian mengembang, mengembang, berkembang menjadi sebuah karya lain di tahun 2016. Ini karya komision worknya Paper Moon untuk Singapore Art Museum, suara-muara, dan terinspirasi masih dari kisah desa nelayan di Lassem. Jadi ini sama, jadi kalau ini formatnya ekshibition, tapi kemudian juga ada performance-nya gitu. Ini menarik sekali sih ketika kami melakukan perjalanan, mengenali kultur yang berbeda dari Indonesia tuh luar biasa ya, kita pindah kota aja tuh udah bahasanya lain, kulturnya beda banget, apalagi pindah pulau gitu. Kalau di luar negeri tuh orang udah ngerasa ke Indonesia tuh sebenarnya harusnya berbagai negara, ada beberapa negara di satu kawasan Indonesia. Saya lucu banget kalau setiap kali saya presentasi tentang karya Paper Moon, saya selalu memulainya dengan Indonesia adalah negara kepulauan dengan 17 ribu pulau. Dan mereka yang kayak, how can your government manage those islands gitu yang kayak mereka kebayang gitu, betapa kompleks hidup di Indonesia memang. Dan justru di situ betapa kaya negara kita gitu. Dan selama ini kita kayak denger itu tuh cuma jargon ya, Indonesia tuh kaya, Indonesia tuh kaya traveling deh guys gitu. You have to just travel gitu. Karena di situ, dan traveling ini ya, maksudnya bukan yang kemudian kalian kemudian nyari hotel yang sama gitu, maksudnya hotel yang yaudah franchise aja gitu. Ya beda urusannya kalau kayak gitu gitu. Tapi bener-bener traveling dan meet people gitu. Karena itu yang kami lakukan setiap kali melakukan riset sih. Dan itu gila emang, itu I love my job so much gitu kan. Next, Pak Puspo. Itu yang membuat saya sangat mencintai pekerjaan saya sebenarnya ketika saya berkeliling dan ketemu orang-orang gitu. Nah ini adalah salah satu karya terbaru on ground Peppermoon sebelum pandemi terjadi. Puno Letters to the Sky dibuat di tahun 2014 terus di remake di tahun 2018. Agak beda sama karya-karya yang lain. Karya yang lain memang mungkin ada hubungannya sama sejarah, sama cerita masa lalu gitu. Nah kalau yang ini tentang kehilangan sebenarnya. Tentang seorang anak yang kehilangan orang tuanya dan bagaimana dia dealing with that loss gitu. Tapi yang jadi menarik adalah kami mengundang audiens juga untuk sharing about their loss to other people. Dengan cara kami meminta orang-orang untuk mengirimkan surat. Kalau mereka kangen sama orang yang mereka cinta yang udah meninggal. Mereka bisa kirimin suratnya ke kami dan kami berjanji mengirimkannya ke langit. Nah surat-surat itu kami tulis ulang untuk dijadikan instalasi di bagian dalam pertunjukan kami. Dan di akhir pertunjukan semua surat ini turun, semua orang bisa baca surat ini gitu. Karya ini juga jadi menarik karena it's been traveling. Sudah traveling juga ke berbagai negara. Lagi-lagi sama karena mereka merasa ada kesamaan gitu. Ini relate sama audiens mereka. Jadi karya ini sudah kebetulan baru nyampe ke Indonesia tentu. Singapura, Thailand, Filipina, Taiwan, Jepang, dan Pakistan. Jadi masih di Asia ya. Karya ini hampir ke negara yang agak jauh. Eh pandemi jadi ya berhenti dulu gitu. Oke, next. Nah ini juga adalah satu karya lain paper moon ketika kami diundang untuk traveling atau bikin pertunjukan kecil di Natuna, di pulauan terluar Indonesia di atasnya Kalimantan waktu itu. Waktu itu kami cuma membayangkan masalah orang pulau itu pasti sampah. Jadi kami mengeksplorasi sampah sebagai medium untuk media berceritanya. Dan wah itu pengalaman yang juga luar biasa. Karena kami gelar pentas aja gitu di desa nelayan. Di luar acara besar kami bikin indie touring gitu waktu itu ya. Jadi pertunjukan touring sendiri gitu yang wah nih spotnya asik. Kita ngobrol sama Pak RW-nya, ngobrol sama Pak RT-nya, ngobrol sama warga. Boleh gak besok kami bikin pertunjukan kecil untuk kalian di sini. And they say itias. Voila gitu. Akhirnya kami menggelar pertunjukan di sana. Jadi waktu itu yang saya jadi menarik adalah banyak orang waktu itu yang di desa ini bilang bahwa kenapa seni tidak pernah sampai ke kota, ke desa kami gitu. Dan itu kayak nancep banget sih buat saya. Karena gila masih banyak hal yang kalau kita ngomongin gak merata banyak hal di Indonesia ya it happen gitu. Tapi kemudian juga seberapa besar semua orang yang sebenarnya bisa melakukan akses-akses seperti ini itu mau datang ke tempat-tempat semacam ini. Itu juga jadi PR sebenarnya. Next. Nah ini beberapa karya yang lain, bisa dilanjut aja. Ini kami memotret para pedagang di pasar dan kemudian kami bikin roving performance pakai mobil pickup keliling kota. Jadi orang-orang lihat, ah apaan tuh gitu. Ya seringkali kita tidak paying attention pada orang-orang yang bekerja keras untuk menyediakan sayur-mayur buat kita gitu ya. Dan pertunjukan semacam ini kami dedikasikan untuk mereka gitu. Next. Nah pentingnya kolaborasi ini juga jadi menarik nih. Karena apa yang sudah kami lakukan di Indonesia dan juga di berbagai tempat, kami kemudian mendapat banyak sekali tawaran untuk berkolaborasi gitu. Terutama dari beberapa seniman di mancanegara. Jadi ini ada dua, dari empat gambar ini ada kami bekerja dengan dua kelompok seniman dari Australia. Kebetulan dua-duanya Australia yang satu robot art, seniman robot atau seniman multimedia yang satu lagi seniman, emang teater untuk anak-anak ya. Children's Theater Group gitu. Jadi kami melakukan banyak eksplorasi, eksperimen di desa, di kota, di panggung. Ya proses-proses kolaborasi ini jadi membuat kami juga menarik. Proses itu lucu gitu, karena kemudian asik seru gitu. Jadi mereka mungkin sudah punya bayangan what is Indonesia, kami sudah punya bayangan what is Australia. Tapi begitu kita duduk bersama ya kadang-kadang itu gak penting gitu. What is Indonesia and what is Australia itu udah gak penting. Karena kemudian apa yang kamu makan, apa yang keluar dari mulutmu itu adalah Indonesia. Itu yang selalu saya bilang bahwa orang kalau ngelihat karya paper moon, gak akan dalam lima menit tahu ini Indonesia karena dia pakai wayang gitu. Enggak. Paper moon sengaja tidak menggunakan itu. Karena being Indonesia itu tidak bisa didefinisikan hanya dari visual kalau menurut saya. Tapi kemudian dari deeper understanding gitu. Next. Terus ini karya kami, kolaborasi kami di Jepang. Waktu itu kami diundang untuk berkolaborasi dan beresidensi selama satu bulan dalam dua tahun ya. Jadi maksudnya sebulan-sebulan gitu di Jepang, di sebuah museum. Terus kami bekerja dengan medium kertas waktu itu. Jadi ini yang jadi menarik setiap kali kami berpergian, itu yang kami cari pertama local craft gitu. Terus makanannya apa, mereka kalau di sini ngapain aja. Itu terjadi kalau gak sama di luar negeri ataupun di Indonesia itu hal yang sama yang kami lakukan. Jadi memahami how colorful the cultures are itu penting sekali gitu. Next. Lanjut. Nah ini beberapa proyek kolaborasi Paper Moon yang lain. Kalau ini sama teman-teman seniman dari Jerman dan juga dari Indonesia. Roger itu dengan Edwin Pallari Films dan Tanakhir Production. Terus yang bawah itu proyek kami dengan teman-teman seniman Jerman. Lanjut. Terus juga ada kolaborasi Paper Moon sama Tulus untuk video klip dan juga konser dia di tahun 2017. Konser sulunya di Jakarta. Lanjut. Nah ini adalah salah satu karya cinematic puppet performance yang kami bikin selama pandemi. Jadi begitu pandemi nih, gak pergi-pergi nih, terus gimana gitu kan. Yaudah kami bikin karya-karya cinematic yang kemudian dipresentasikan secara virtual dan digital gitu. Lagi-lagi sama kekaryaan ini juga, karya ini juga sempat traveling. Udah dipresentasikan di beberapa festival di Jepang, Australia, Polandia, Kanada, dan US. Lanjut. Dan ada ini juga I Know Something That You Don't Know juga sama. Satu karya yang barusan kemarin kami present di Singapura untuk Esplanet Singapura untuk Flipside Festival. Lanjut. Terus ini karya yang terakhir, 1200 derajat. Sama juga ini mau dipresentasikan juga di Jepang di bulan Juli besok gitu. Jadi selama pandemi tetap traveling, tetap melakukan, tetap hadir di kancah festival-festival mancanegara juga. Hadir absen lah ya gitu dengan karya-karya yang tetap kami bikin pelan-pelan gitu. Next. Ini juga jadi penting ya teman-teman. Dari awal permun lahir itu tuh kemudian yang kami pikirin adalah pentingnya membangun ekosistem. Ya kenapa? Karena menurut kami sebuah karya yang baik itu adalah karya yang bisa membawa dampak pada kehidupan sosial. Bukan cuma sekedar, oh ini ekspresi diri sebagai seniman. Enggak gitu. Karena kita gak kerja sendiri gitu. Kami gak pengen egois, intinya gitu. Jadi karya ini kalau karya ini baik ya artinya dia harus bawa dampak untuk banyak hal. Next. Caranya gimana bangun ekosistemnya gitu ya. Kemudian ketika kami sadar medium ini adalah medium baru, gak banyak seniman yang melakukannya, keterhubungan dengan audiens itu sangat penting gitu. Jadi ini yang kami lakukan setiap selesai pentas, kami selalu invite audiens on stage untuk mengenal medium ini lebih jauh. Untuk ngobrol sama senimannya. Next. Selain itu kami juga bikin banyak sekali workshop untuk puppet making, macem-macem lah. Workshopnya jenisnya juga banyak banget gitu dan untuk semua umur gitu. Dengan layer usia yang berbeda-beda juga. Next. Dan salah satunya kami juga bikin puppet lab, pupa puppet lab. Ini untuk teman-teman yang tertarik, teman-teman seniman yang belum pernah bikin pertunjukkan teater boneka mereka sebelumnya. Tapi mereka pengen nyoba mediumnya gitu. Akhirnya kami bikin puppet lab dua kali, sudah dua kali selama ini gitu. Dan inklusi gitu. Jadi waktu itu kami sempat juga ada teman-teman dari kelompok seni di Fable yang kemudian juga ikutan di puppet lab selama satu bulan di studio Peppermoon gitu. Next. Next. Nah dari sini sebenarnya juga makin kelihatan ya keberagamannya gitu apa yang kami lakukan. Yang terakhir kami bikin International Bienal Puppet Festival ini, Pesta Boneka ini. Yang jadi menarik adalah oke kamu gak punya, kami tidak punya lembaga donor gitu ya. Peppermoon bekerja secara independen, kami gak punya lembaga donor, gak ada sponsor. Terus gimana caranya bikin festival berskala internasional yang membuat orang-orang dari manca negara ini mau gitu datang ke sini. Ada tawaran-tawaran yang kemudian kami berikan sampai kemudian mereka ngerasa ya memang kami bukanlah kelompok, bukan festival teater boneka yang mungkin ada di list, top listnya manca negara itu gitu. Karena kami merasa bahwa ya gak perlu battling sama mereka. Tapi kami paham bahwa setiap festival itu pasti punya keistimewaannya masing-masing dan itu yang harus dibuat. Keistimewaan itu yang harus dibuat. Festival kami diselenggarakan di gedung-gedung teater kecil dan juga di desa. Pengalaman ini yang tidak akan teman-teman lain, teman-teman internasional itu dapatkan ketika mereka mungkin pentas di New York atau di Jepang gitu ya. Karena mereka gak bisa ketemu audiens dengan cara bagaimana kami melakukan festival kami gitu. Next. Dan ternyata di luar dugaan apa yang kami lakukan ini, program-program di Pesta Boneka ini, ini ternyata dirasa sangat menarik dan khusus gitu. Membawa bekas tertentu untuk teman-teman yang pernah ikutan festivalnya. Jadi kemudian mereka bahkan menyiarkannya ke teman-teman Biscana International Puppet Festival yang lain dan bilang bahwa you have to go to Pesta Boneka gitu. Lanjut. Dan ini kami bikin masak-masak di desa gitu. Jadi emang bahkan layarnya jadi banyak banget. Kenapa? Karena kami berusaha memahami kekuatan kultur kita itu tuh yang yang akan membuat mereka merasa bahwa kamu disini memakan apa yang kami makan. Jadi makannya mereka gak ada roti, gak ada pasta, gak ada spagetti, gak ada. Enggak, mereka makan makanan kami gitu. Then you have to get deal with that. You have to get deal with the heat. You have to get deal with the humidity gitu kan. Dan itu menarik banget gitu ketika mereka kemudian merasa, tapi juga mereka merasakan kehangatan dari para penonton, kehangatan dari teman-teman penyelenggara gitu. Membuat mereka merasa di rumah sebenarnya gitu. Itu yang jadi menarik sekali untuk di-share. Next. Oke, jadi ini peserta pesta boneka offline kami yang terakhir di tahun 2018, 2020. Maren kami bikin virtual version. Dan ternyata juga gak kalah hangatnya dan itu asik sekali. Meskipun yang begini gak tergantikan ya. Next. Jadi ini yang mau saya garis bawahi sebenarnya dari perjalanan kami ke mancanegara yang ngalor, ngidul, kian kemari gitu. Kalau kita belum bisa bangga dan bertepuk dada atas diri sendiri, itu artinya kita belum kenal sama diri sendiri. Kayaknya gitu. Dan saya seringkali berpikir gini, selama ini orang selalu bertanya, Indonesia tuh gimana sih, Indonesia tuh bisa apa gitu. Gampang ya kita melihat Indonesia itu sangat segini aja gitu. Kayak, oh yang sana lebih bagus, yang di sana lebih settle, yang di sana lebih itu, lebih ini gitu. Ya berarti kita belum kenal diri kita sendiri menurut saya gitu. Dan kalau kita bertanya Indonesia bisa apa, sebenarnya yang dibalik harus pertanyaannya ya, saya bisa apa? Ya saya Indonesia, saya bisa apa gitu. Itu sih kalau share dari saya hari ini. Terima kasih banyak Pak Rio, Pak Puspo, itu share saya selama 33 slide. Banyak ya ternyata. Terima kasih. Semoga gak tidur ya teman-teman. Wah enggak, asik sekali Mbak Maria. Nanti saya akan dibantu sahabat saya Pak Fahrisal dalam diskusi Q&A kita. Saya nanti juga akan menyitir beberapa pertanyaan dari para mahasiswa yang ingin kenalan lebih jauh dengan Mbak Maria. Tapi sebelum ke situ saya ingin tanya, short question. Mbak, keandai-kandai ditanya, bagaimana cara mengatakan bahwa peppermint pupet itu lebih menarik dari Barbie? Wah enggak bisa disamain Pak. Gimana? Bedanya gimana? Ya karena kami hadir di ruang yang berbeda ya. Maksudnya beda, karena memang peppermint enggak bikin apa yang Barbie bikin gitu loh. Dan beda aja, enggak bisa disamain. Tapi kalau misalnya diistilahkan, mau disejajarkan dengan apa yang terjadi di dunia internasional gitu ya. Maksudnya kami selalu punya bayangan begini. Kami selalu, kenapa kami sering bikin workshop? Karena kemudian kami yakin setiap orang itu bisa membuat ekspresi, dan itu penting untuk kita melatih tangan kita untuk membuat sesuatu gitu ya. Apalagi orang dewasa yang sudah terlalu lama berpikir bahwa being playful is not important anymore. But it's totally wrong. Karena kalau kita, sebenarnya kita latihkan imajinasi ya Pak, gitu loh. Dan menurutku ya, Barbie itu juga adalah cara untuk orang berimajinasi, cuman kemudian cara mereka melakukan stereotyping, itu yang kemudian jadi menarik kan. Kayaknya enggak semua perempuan bentuknya begitu deh kan, jadi gitu kan. Jadi yang kami lakukan sebenarnya ya, ini adalah medium, teater boneka yang kami lakukan ini adalah medium, di mana orang-orang bisa menentukan sendiri ceritanya, mereka bisa membuat sendiri versi mereka, dan tidak ada stereotyping gitu. Kemudian di situ sih, kalau saya bisa share ya. Oke, tidak ada stereotyping, it means menggambarkan macam-macam gitu ya Mbak ya? Iya, dan semua orang berhak menyatakan versinya kok gitu kan. Karena kan seni pada hakikatnya adalah ekspresi. Berarti, berarti diversity gitu ya poinnya. Iya, iya. Berarti kalau ditanya, apakah salah satu visinya peppermint pupet itu adalah memperkenalkan diversity yang ada di Indonesia, gimana Mbak? Merayakan lebih tepatnya. Merayakan diversity. Kalau merayakan itu sesuai konsep kita tadi ya, memberitahu tanpa menggurui gitu. Semua terlibat dan ceria. Iya dong, iya dong. Saya sangat senang sekali dengan Mbak Maria ini. Kalau merayakan itu terlibat dan ceria gitu. Kalau memberitahukan berarti yang satu aktif, yang satu pasif. Baik, cukup menarik. Silahkan Pak Farisal, barangkali ada yang mau diobrolkan. Masih connecting ke audio kayaknya Pak. Pak Farisal. Oke, baik. Saya sambung saja deh. Mbak, pengalaman yang paling menarik dalam mengenalkan Indonesia ke luar negeri apa? Yang menarik ada, tapi itu udah lama banget sih. Awal-awal ya, waktu orang mungkin belum paham. Nggak seperti sekarang ya. Karena beda banget memang Pak, 15 tahun yang lalu dengan hari ini tuh juga skena politik dunia kan berubah ya. Maksudnya orang jadi lebih aware dengan keberadaan orang lain gitu. Internet kita juga sekarang beritanya makin banyak versinya gitu. Kalau dulu kan hanya pemenang dan hanya para pemilik moda lah yang bisa melakukannya gitu. Kesannya gitu kan. Jadi sekarang jadi memang informasi jadi lebih beragam. Cuman saya pernah mengalami itu dulu banget ini di Eropa malahan. Jadi di Eropa itu sempat ada yang nanya, kenapa sih kamu nggak bikin wayang aja? Kamu kan orang Indonesia gitu. Jadi ada harapan tertentu di beberapa orang atau beberapa, saya nggak sebut negara, tapi mungkin orang ya. Personal mungkin yang membayangkan kalau Indonesia itu ya di Peti Esin aja. Keseniannya ya segitu aja. Ya kamu udah punya tradisi, ya udah itu aja gitu. Itu kan namanya menurut saya itu bentuk kolonialisasi yang lain ya. Kayak kok kalian boleh berkembang, tapi kalian kok mengharapkan orang-orang ini stay with their old culture. Padahal culture itu kan selalu berubah gitu. Kultur itu, budaya itu kan selalu berkembang. Dan menurut saya itu pertanyaan yang wow menarik ya gitu kan. Jadi kesannya kalau saya nggak bikin wayang, saya nggak cinta Indonesia gitu kan. Ya oke, berarti artinya dia tidak paham apa yang kami lakukan. Saya sih bilangnya sesimpel itu aja gitu. Tapi juga ada banyak sekali pertemuan-pertemuan yang membuat orang ketika abis nonton Peppermoon itu gini bilang ya Pak. Gila di Indonesia kayak apa sih kok kalian bisa bikin karya kayak begini gitu. Jadi selama ini orang membayangkan Indonesia itu seringkali, ini jujur aja ya, dari stiker-stiker yang dipasang di bis-bis turis di London. Dan itu gambarnya ya pasti begitu. The beauty of Indonesia. Wonderful Indonesia. Tapi conversation tentang buat dan hadir betul di kancah internasional, itu tuh jarang terjadi gitu. Dan maksudnya apa yang kami lakukan sebagai seniman, it's one-on-one diplomacy sebenarnya. Bahwa kemudian saya hadir sebagai orang Indonesia dan mereka ngobrol dan mereka jadi tahu sudut pandang yang beragam gitu. Bahwa yang ini saya nggak sepakat, yang ini iya gitu. Wah saya juga punya kegelisahan yang sama dengan Anda. Jangan pikir kalau kalian di barat, saya di timur, saya nggak sepakat sama itu gitu loh. Jadi obrolan-obrolan kayak gitu bisa terjadi. Nah itu menarik banget sih. Saya selalu suka perjalanan kemana-mana gara-gara itu sih Pak. Baik. Salah satu yang kita pelajari di dalam mata kuliah pluralisme ini adalah tentang industrialisasi. Kenapa sih peppermint pupet ini tidak diindustrialkan gitu. Tidak menepi sejenak dari industrialisasi. Seperti tadi kita sempat bahas, kenapa sih nggak dibuat show yang reguler aja supaya ada pendapatan, toh orang juga tahu gitu. Ini juga curhat saya yang sangat sulit. Silahkan Mbak, gimana? Beberapa orang juga suka protes kalau giliran pentas tiketnya cepat habis katanya gitu ya. Lebih karena ini sih Pak, kami pengen tetap waras aja sih sebenarnya. Maksudnya ada hal-hal yang perlu diperjuangkan yang lain gitu. Bahwa kemudian kewarasan dalam berkarya itu sangat penting kalau buat kami gitu. Jadi memilih untuk yang semampunya aja nih orang lima ini ya enam gitu. Kadang ada lima enam gitu tuh ya semampunya aja bisanya ngerjain apa. Yang pertama itu. Yang kedua sudah ada beberapa contoh orang-orang yang masuk ke industri dan setelah mereka selesai di industri itu mereka bingung mau ngapain. Nah kayaknya hal itu yang nggak mau kami lakukan gitu. Jadi kayaknya kita ngelakuin gini aja terus awet. Tapi orang tahu kalau mau cari value itu tuh mereka kemana. Itu tuh kayaknya yang menarik gitu. Jadi itu aja yang kami kerjain sekarang sih. Jadi ingin menjaga kewarasan. Jawabannya. Baik. Saya mau menanyakan. Ini ada mahasiswa ingin sekali bertanya. Asik. Saya pilih yang cewek. Namanya cewek nanti saya pilih cowok. Namanya dari Gwennet Pinkan Hanafi. Dia tanya. Halo Kak. Wah lebih mudah saya tadi manggilnya kakak. Ini manggilnya kakak. Halo Kak. Saya dari kelas B2K ingin bertanya. Apa sih yang menginspirasi Mbak Ria dalam membuat paper apa? Menginspirasi atas nama Peppermoon itu. Namanya ya. Terus kemudian apa yang spesial atas karya Peppermoon itu untuk Mbak Ria? Silahkan Mbak Ria. Oke. Kakak Ria. Kakak asik. Kakak. Jadi kenapa nama Peppermoon yang saya pilih itu sebenarnya. Ini mau tahu cerita behind the scene-nya apa? Aslinya ini maknanya ya kalau buat Peppermoon. Kayak cerita ini dulu. Trivianya dulu gitu. Jadi dulu tuh waktu saya kuliah. Saya nemu ada satu CD punya. Jaman dulu masih CD. Ada satu album lagu gitu. Dengan seorang penyanyi gitu. Judulnya tuh Peppermoon. Saya ketika ngeliat itu. Saya ngeliat. Saya bilang. Ini gila nih. Ini nama. Dijadikan toko buku bagus. Toko es krim kayaknya bagus gitu. Toko stationery bagus. Jadi kayaknya dijadikan nama apa aja. Cakep nih. TK cukup bagus nih kayak Peppermoon gitu. Jadi intinya gitu. Awalnya. Besok kalau saya mau bikin apa-apa. Namain Peppermoon aja. Sesimpel itu awalnya. Tapi kemudian waktu saya memutuskan bikin Peppermoon Papet Theater. Kenapa sebenarnya nama Peppermoon yang dipilih? Karena kami membuat bulan dari kertas. Kami membuat hal istimewa dari hal sederhana. Dan semua orang bisa membuat bulan mereka sendiri dengan cara itu gitu. Kemudian itu. Kemudian yang jadi pegangan bahwa kenapa namanya Peppermoon sih. Dan pilihannya kenapa Peppermoon ya. Karena bahasa Inggris itu tadi kenapa bahasa Inggris gitu ya. Karena kami ingin menjadi warga negara dunia. Dan kok ya sampai hari ini bahasa dunianya tuh masih bahasa Inggris gitu. Kalau besok udah jadi bahasa Jepang mungkin. Atau bahasa Jawa mungkin saya kan gak jadi bahasa Jawa. Tapi itu Mbak Gwinnett ini ya jawabannya bahwa. Kita membuat sesuatu yang istimewa dari sesuatu yang sangat sederhana gitu. Dan kamu bisa membuat dunia sendiri. Baik kalau tadi mahasiswa cewek sekarang mahasiswa cowok. Oh ini kakak lagi juga. Selamat sepian kakak Ria. Saya mau bertanya. Jadi yang ditanyakan Mbak Ria apakah desain-desain dari tokoh di Peppermint Puppet itu adalah desain-desain yang terinspirasi dari budaya Indonesia. Dan bagaimana itu tercipta. Oke yang pertama kami seperti kita semua yang hadir di ruangan ini mendengarkan lagu dari berbagai negara. Menonton film dari berbagai negara. Nonton animasi juga. Kita sama gitu. Jadi bayangkan apa yang teman-teman telan juga apa yang sebenarnya kami telan. Tentu saja kalau sebagai inspirasi ya itu muncul dari mana-mana saja ya gitu. Tapi kalau teknik memang kami ada teknik boneka tertentu yang menginspirasi kami. Meskipun kemudian kami adaptasi lagi untuk bikin karya ini. Jadi enggak copy paste gitu. Tapi kemudian diproses. Cuman desainnya sebenarnya ya karena learning by doing. Dari cari-cari dari bikin semakin hari semakin bikin itu jadi semakin tahu kayaknya apa yang paling pas buat kita sih. Dan kalau orang kemudian bilang ya sampai di satu titik ada yang bilang ini paper moon banget. Ya artinya karakternya udah ketemu. Tapi it's been 15 years gitu kan. Jadi memang ada proses panjang dan konsistensi yang kami lakukan dalam eksplorasi eksperimen apa namanya artistik sebenarnya gitu. Tapi ya inspirasinya bisa dari mana aja. Material itu kami pakai teknik anyam ada yang. Jadi bisa dari mana aja sih mas sebenarnya. Ada teknik boneka Jepang yang kami adaptasi gitu. Namanya Kuruman Ingyo dan Bunraku gitu. Kenapa? Karena sentuhan langsung pemain dengan bonekanya itulah yang menjadikan energinya bisa langsung disampaikan. Nah kayak gitu-kayak gitu. Mungkin tidak kami temukan ketika kami main wayang golek misalnya. Atau string marionet misalnya. Kayak gitu sih. Jadi alasannya lebih kepada temuan-temuan ya dari eksperimen aja gitu. Gitu. Baik. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Aziza Putra. Ini saya kayak penyiar radio tahun 2000-an. Bacain salam dari penggemar. Kirim-kirim ya. Iya. Karena saya dan Mbak Ria ini lahir pada generasi yang sama gitu. Aduh. Dulu di Jogja itu ada radio apa? Rakosa namanya. Cuma dulu. Aduh. Nekwi lawas. Tenang lagi. Lawas banget. Itu lawas. Betul. Baik. Itu. Ada pertanyaan mbak dari Aziza Putra. Aziza Putra ini bertanya. Singkatnya begini. Paper Moon ini kan mengadaptasi dia kesannya sangat universal sekali. Tadi katanya seperti Mbak Ria jelaskan ada yang mengadaptasi dari tokoh Jepang. Ada yang pakai teknik anyaman. Lalu di mana letak penekanan ke Indonesiaannya mbak? Begitu. Kreatornya orang Indonesia. Jadi sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kalau menurut saya ya. Beda ketika teman-teman kemudian Indonesia tapi kemudian yang dibawain Korea gitu. Lagu Korea misalnya. Ya itu juga jadi menarik. Itu namanya asimilasi kebudayaan. Jangan-jangan ada yang nyampur nih gitu kan. Kok budaya Korea jadi lebih terasa dimiliki oleh orang-orang ini ketimbang budaya sendiri misalnya kayak gitu kan. Cuma yang dilakukan di Paper Moon kan kami selalu bilangnya gini ya. Ya karya kami gak bisa lima menit dinikmati orang tahu itu Indonesia. Dan kami juga gak. Karena karya kami memang harus dinikmati dengan kamu duduk. Terus selesai pementasan kamu ngobrol sama senimannya gitu. Dari situ kemudian cara berpikir itu menurut saya itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar visual. Jadi menurutku ya itu tadi menjadi Indonesia tuh ya para pembuatnya ada orang Indonesia yang tinggal di sana dengan cara berpikir yang itu, cara riset mereka, cara pendekatan dengan masyarakat yang begitu. Ya keluarnya otomatis Indonesian aja gitu. Kenapa kita tidak pernah mempertanyakan apa itu Amerika gitu. Ini kan cara berpikir yang aneh ya. Kenapa kita harus mempertanyakan melulu kenapa apa itu Indonesia dan apa itu Amerika. Kesannya Amerika tuh berhak aja dibikin apapun gitu kan. Ini jadi menarik sih maksudnya bahwa kemudian menjadi Indonesia kita selalu kita tekankan pada lurik, selalu kita tekankan pada batik, itu juga gak bisa begitu terus gitu. It could be mixed, it could be developed gitu dan it's okay gitu loh. Karena itu tadi budaya menurut saya selalu berkembang gitu. Gitu sih. Baik. Mario. Baik. Lalu pertanyaan berikutnya begini, ada pertanyaan dari Mustakim. Sejauh ini, apa yang membuat kakak berjalan sejauh ini, ini agak romantis nih. Apa yang membuat kakak berjalan sejauh ini untuk merayakan diversiti Indonesia? Mau aku temani kakak? Asik. Asik, pertanyaannya cukup romantis. Asik ya. Sejauh ini untuk merayakan diversiti. Karena memang Peppermoon sudah cukup jauh ya, 15 tahun. Lumayan lah, ABG, ABG, ABG. ABG. Kenapa tidak? Jawabannya itu kali ya, kenapa tidak? Ya karena memang di luar sana sudah banyak orang menebar kabar buruk. Di luar sana sudah banyak orang, gampang banget. Kita menebar hawa negatif itu gampang banget, gampang banget. Dan sekarang setiap orang punya kekuatan kecil, yaitu jempol gitu ya. Teman-teman tuh bisa ngetik apapun, dan orang lain tuh bisa makan apapun omongan kalian dengan tanpa terfilter sekarang. Aku pikir ya, kesempatan itulah yang kita bisa pakai untuk menebarkan kabar baik di tengah lautan kabar buruk ini gitu. Karena ya, ngapain sih hidup? Gila, mau nyari apa gitu? Hidup tuh mau nyari apa? Kalau saya sih mikirnya gitu ya. Dan ketika kita masih bisa merayakan semuanya, aku pikir, aku sih cuma berpikir bahwa ya perlakukan orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan, itu aja sih gitu. Jadi kalau kita merasa kita bisa diterima di lingkungan yang berbeda-beda ya, artinya kita harus bisa menerima orang lain. Dan kalau kita ngerasa diterima itu adalah hal yang nyaman, dan aman dan menyenangkan, ya lakukan itu untuk orang lain juga gitu. Sesimpel itu sih mas sebenarnya. Jadi, ayo ditemenin saya senang banget kalau ada lebih banyak orang. Nah sebaiknya memang begitu sih. Karena ya sebaiknya memang begitu. Mbak Ria, ini ada pertanyaan dari Josephine. Josephine ini bertanya begini, kalau peppermint pupet kan boneka kesannya anak-anak. Padahal ini kan mau promoting untuk sebanyak mungkin. Betul. Kan mengubah mindset, mengubah pandangan orang-orang dewasa. Bagaimana sih boneka ini bisa berkiprah seluas mungkin, nggak cuma untuk anak-anak. Oke, ini menarik. Ya, silahkan. Menarik banget, menarik banget. Karena di dua tahun pertama itu memang fokus kami di anak-anak, hanya untuk anak-anak. Tapi justru di dua tahun pertama itu kami mengalami juga sesuatu yang sangat menarik. Ya itu adalah ketika anaknya excited, gitu ya. Anaknya nonton seneng, tiba-tiba mamanya datang bilang, ayo mama mau belanja, kita pergi sekarang. Dan di titik itu saya ngerasa, wah ini ada yang luput nih ternyata, gitu. Atau bahkan juga teman-teman sesama pelakunya sendiri, teman-teman senimannya. Waktu itu bentuk peppermint masih komunitas, jadi orangnya banyak banget, kan. Dan mereka kayak, udahlah latihan segini aja, orang pentasnya juga cuma buat anak-anak, jadi nggak usah repot-repot, nggak usah susah-susah, gitu. Di titik itu saya ngerasa bagaimana orang dewasa ini menganggap anak-anak itu sebagai kaum minoritas, kan. Sebenernya mereka jadi kayak nggak penting, nggak diperhatikan, suaranya tidak didengar, gitu. Itu makin fatal, gitu, menurut kami. Tapi itu juga nggak bisa disalahin. Kenapa? Karena para orang dewasa ini tidak pernah punya pengalaman menghargai sebuah karya pertunjukan pada saat mereka kecil. Jadi karena mereka nggak punya pengalaman itu, gimana mereka mau meminta anaknya untuk bisa apresiate, kan, gitu. Akhirnya waktu itu, 2008, kami memutuskan, kayaknya kita harus bikin challenge baru, nih. Kita harus bikin pertunjukan teater boneka hanya untuk dewasa. Nah, berhasil, nih, waktu itu kita buat bikin posternya, segala macem, promosinya, dan emang karyanya tuh 18 plus, gitu, ditulisin 18 plus. Tiket abis sold out dalam sekejap. Dan orang-orang terpana dengan ngeliat ternyata teater boneka bisa bicara hal-hal yang berat, teater boneka bisa menghadirkan isu-isu yang penting, gitu, dan bisa dibicarakan, gitu. Nah, itu yang jadi menarik semenjak saat itu. Sampai hari ini, semua pementasannya Peppermune itu selalu dipenuhi orang dewasa. Nah, jadi kayaknya sekarang kita kalau bikin karya untuk anak-anak, kok yang datang gede-gede semua sih kebalik. Jadi, malah sekarang kayak agak susah balik lagi ke, oke, kalau enggak all ages deh. Jadi, kami juga akhirnya menyadari bahwa ternyata bikin pertunjukan untuk anak-anak yang baik, itu artinya pertunjukan itu juga harus baik untuk orang dewasanya, gitu. Jadi, dua-duanya dapet layer yang berbeda, gitu. Begitu. Jadi, begitu sih sekarang. Untungnya ya terjadi sih sudah, Mbak. Jadi, untuk umum sudah terjadi. Tapi, paling tidak begini. Kalau tadi Mbak Ria menjelaskan dengan penuh semangat. Ini sedikit jogging. Apa perannya Peppermune Puppet? Paling tidak perannya Peppermune Puppet itu, kalau tidak ada bunika di Peppermune Puppet, rangga dan cinta itu tidak balik. Tersesat, mereka tersesat. Mereka tersesat, karena cinta itu pertama kali luluh hatinya, dan dipegang tangannya rangga itu di tempatnya Peppermune Puppet. Masih ingat loh ya, Ampun, Pak Ria. Masih ingat loh itu. Jadi, itu TKP-nya itu di tempat Mbak Ria itu. Luar biasa. Jadi, ada satu lagi, ada beberapa pertanyaan. Ya. Baik, Mbak Ria, ini pertanyaannya begini. Bagaimana sih dari Diluan Meringa? Pertanyaannya begini. Kan Peppermune Puppet tadi sudah dijelaskan Mbak Ria arahnya lebih ke universal culture. Lalu, bagaimana cara Mbak Ria mempunyai pertahanan boneka dengan identitas-identitas yang lain, seperti wayang koleksi cepot, dan lain sebagainya. Bagaimana Peppermune memposisikan diri? Mungkin begitu singkatnya. Silahkan Mbak Ria. Nah, yang jadi menarik adalah sebenarnya kayak apa yang kami lakukan itu sebenarnya untuk memberi ruang munculnya eksperimentasi-eksperimentasi baru sebenarnya. Jadi gini, kalau teman-teman paham seni teater boneka atau puppet teater scene di Indonesia, itu yang tradisional itu sudah diurusin sama negara. Jadi banyak banget festival wayang, festival apa, festival apa, itu semua untuk seni tradisi. Tapi untuk teman-teman yang ingin mengeksplorasi medium baru, itu enggak ada tempatnya. Jadi itu tadi saya kembali lagi kepada ruang-ruang, bahkan tadi yang saya sempat bilang ya, Mbah Lejar wayang kancil, itu kami undang pentas di pesta boneka. PM Toh, Pak Raden Almarhum yang bikin unyil, waktu itu kami undang ke pesta boneka. Orang-orang seperti mereka itu tidak mendapat ruang yang layak di skena-skena yang itu. Karena kalau waktu itu kami menganggap begini, untuk area itu artinya sudah banyak yang memikirkan. Orang punya peranan beda-beda. Kalau semua orang jualan bakso, enggak ada yang jual nasi goreng, ya enggak ada diversity, gitu kan. Jadi itu yang kemudian yang kami pikir bahwa ya peran ini yang kami ambil. Untuk mereka yang ingin melakukan eksperimentasi, untuk mereka yang ingin mencoba hal baru, ya harus ada ruangnya, harus ada ruang yang mengakomodir itu, gitu. Dan ya kami seniman. Sebenarnya tugas kami adalah tetap membuat karya. Dan kalau ada orang lain yang terinspirasi, ya Alhamdulillah puji Tuhan, gitu ya. Tapi bahwa tujuan kami adalah ya menyiarkan cerita sebanyak-banyaknya. Sebenarnya itu sih. Jadi, kalau tadi juga kayaknya saya sempat baca masalah privilege, kayaknya sekalian aja ya Pak Rio. Silahkan. Jadi tadi Mas ada yang nanya di Q&A, aku kalau nggak salah. Ngomongin masalah privilege, ngomongin bagaimana orang datang ke pertunjukan teater itu adalah urusan orang-orang privilege yang punya uang, gitu. Ya teman-teman harus nyoba datang ke Pesta Boneka sih, di mana kami bikin festival itu gratis untuk semua orang, gitu. Jadi, biar bagaimanapun, ini yang juga jadi menarik ya, seringkali orang nggak pernah mempertanyakan tuh konser-konser itu harus berbayar, tapi kenapa kalau seni pertunjukan harus gratis, gitu. Itu kan kasihan juga yang ngerjain, gimana makannya, gitu. Dipikir-pikir, kok lucu ya, gitu. Kesannya kita harus yang selalu melakukan hal sosial, gitu. Tapi kalau di Paper Moon, kami melakukan dua hal. Kayak misalnya gini, Screening A Bucket of Beatles, salah satu karya kami yang lahir di masa pandemi tahun lalu, itu kami ticketing. Waktu screeningnya dan ada stage tour dan backstage tour, itu kami jual tiket untuk pertunjukan online. Sold out. Tapi kami juga bikin sesi barter. Jadi, kalau kamu nggak punya uang dan kamu pengen sekali nonton, kamu bisa barter dengan apa yang kamu punya dan kamu pikir itu worth it, gitu. Jadi, nggak harus senilai. Tapi kamu mau kasih apa, kek? Kamu bikin kue, kamu jual kerupuk, nggak apa-apa, gitu. Dan itu juga jadi menarik, karena kemudian kami bertemu dengan teman-teman lain yang mereka ingin nonton, gitu. Tapi mereka nggak punya uang sebesar itu dan mereka tetap bisa mengakses, gitu sih. Jadi, ada banyak upaya sebenarnya untuk kami sadar penuh kok dengan itu, gitu. Jadi, memang itu kenapa kami sampai sekarang juga masih begini-begini aja sebenarnya, gitu. Karena kami pengen nggak berjarak dengan publik, gitu. Gitu, Pak Rio. Baik, terima kasih. Pak Farisal, apakah suaranya sudah terdengar, Pak? Barangkali menyampaikan sesuatu? Sek. Ya, silakan, Pak Farisal. Oh, terima kasih banyak. Mariya, apa kabar? Baik, Bapak. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Itu sudah satu jam saya kutak-kutik device luar biasa. Oh, betul, ya. Sehat tersesat. Semangat, Pak. Semangat, itu memang. Semangat, kan? Iya. Mariya, menarik sekali, karena ini kan audiens kita, ya, Pak Rio. Ini gen Z, ya. Jadi, mereka yang lahir memang di atas tahun 2000. Iya. Jadi, kalau data statistik terakhir, kelompok umur mereka ini sekitar, ya, 27 persen lah. Hampir 28 persen. Nah, sekarang, apakah dengan kondisi teater bonekanya Mbak Ria, ini penting nggak sih menyasar ke mereka untuk pesan-pesan damai, pesan-pesan yang lebih universal, begitu? Ya, karena kan ternyata mereka lumayan besar, nih, Mbak. 28 persen, loh. Kalau misalnya yang hadir, karena gini, biasanya kalau teater itu yang datang, itu-itu aja, itu-itu aja, kan, begitu. Komunitas teater di Jakarta pun begitu-begitu aja. Kalau koma manggung, ya, itu-itu aja yang nonton, kan, gitu. Tapi kalau misalnya memang mampu menarik mereka untuk bisa memahami apa yang dilakukan oleh teater boneka Mbak Ria, kan, tentu mereka akan menjadi agent yang cukup potensial. Nah, gimana, Mbak? Itu untungnya paper moon itu bekerja dengan medium yang bisa bicara untuk semua umur sebenarnya, Pak. Jadi, kayak tadi ada yang mosting nih, waktu paper moon dibuat, saya baru umur 4 tahun. It happened. Jadi penontonnya paper moon dulu waktu umur 4 tahun itu sekarang udah kuliah, kayak teman-teman, dan mereka masih datang nonton paper moon. Jadi itu yang membuat saya juga ngerasa bahwa ini medium yang... Dan paper moon agak, kayaknya statistik audiensnya agak beda sama teater koma atau teater-teater kelompok teater yang lain, ya, Pak. Mungkin karena kami dengan kesadaran penuh ini untuk audiens umum dan all ages, bahkan di beberapa karya itu emang all ages. Jadi, itu tadi yang datang orang tuanya bahwa anaknya karena accessible, karena banyak sekali kan karya itu memang diperuntukkan untuk orang dewasa yang sebenarnya kita gak punya karya untuk anak-anak, gitu. Nah, itu kan bibit ya, Pak. Maksudnya, habit untuk menyaksikan atau mengapresiasi karya seni. Makanya, ini sekarang paper moon lagi gembar-gembor sebenarnya bikin teater for young audience, sebenarnya. karena kemudian, even the youngest, ya, kayak itu tadi, yang baru lahir umur 4 tahun, paper moon lahir, kalian baru 4 tahun, gitu, umurnya, kan. Ya, itu untuk mereka, gitu. Untuk kemudian mereka paham bahwa value ini, kalau kita tahu, seni itu adalah cara untuk menanam value dalam, dan itu tuh manjur ya, seni adalah cara manjur untuk menanam value, kenapa itu tidak dilakukan sejak kecil, kenapa malah cuma belajar baca sama matematika, kan gitu. Jadi, kemudian, itu jadi kegelisahan kami sih sekarang. Jadi, kayaknya ini, ya emang ini harus dimulai dari umur berapapun, jadi gak cuman. Nah, untungnya juga, karena yang datang sekarang teman-teman yang di kuliah, kebetulan kalau di Jogja, gitu ya, atau mereka yang aktif sosial media, ya, karena kemudian memang paper moon tuh aktif. Di sosial median lah, jadi memang, apa, audiensnya emang mereka yang pengguna aktif sosial media, yang artinya tuh usia-usia yang akrab dengan penggunaan Instagram, misalnya kayak gitu. Jadi ya, ya lumayan sih mereka, dan ketika orang tuanya tahu ini bagus, mereka ajak anaknya, gitu. Itu kan kemudian, atau tantenya tahu kayak kamu harus nonton deh, karena itu seringkali kami nemuin itu, gitu, bahwa kemudian mereka datang sama yang remaja tanggung, gitu, nonton, gitu, terus yang, wah gila nih, ada experience yang gak pernah mereka rasakan sebelumnya, gitu. Menarik ya, menarik sekali ya, Mbak. Pak Ryo, boleh saya satu lagi ya, Pak Ryo? Oh, boleh, dua juga. Gini, Mbak, ini reporternya gimana, Mbak? Cara teman-teman risetnya tuh gimana? Karena kan ini tanpa kata ya, kalau misalnya teater mini katanya Rendra tahun 68 kan memang mengebrak ya, setelah beliau datang dari Amerika, gitu kan, dengan, dengan, apa namanya, teater yang tanpa banyak berkata-kata. Nah, ini kan memang dengan gesture ya. Nah, apakah memang penonton teater boneka harus lebih cerdas, Mbak, daripada penonton yang terbiasa? Banyak kasus malah orang-orang yang belum pernah nonton teater tuh masuk pertama tuh nonton paper moon, Pak. Jadi memang kami sebenarnya ingin menciptakan ruang inklusi ya. Jadi siapapun yang merasa asing dengan dunia seni, mungkin anak-anak ini gak kenal sama nama Rendra yang bapak sebut, gitu. Padahal dia emang bapak teater Indonesia, gitu. Cuman memang se-eksklusif itu loh dunia seni kita, gitu. Ternyata, gitu. Dan itu yang sebenarnya kami sadari betul sejak awal ketika bikin paper moon. Jadi makanya ya kami pengen ruang ini jadi ruang aman untuk semuanya. Gak ada yang merasa tidak paham atau belum paham, gitu. Karena kami yakin kalau rasa itu tuh bisa dirasain semua orang, kok, gitu. Itu kenapa alasan kami gak pakai kata-kata? Karena kami pengen menggang, karena kami ingin menyentuh rasa. Karena kami ingin bicara lebih dalam dari hanya sekedar otak, gitu. Maksudnya, ya ini yang harus dipakai semuanya, tapi kemudian rasa itu jadi penting karena itu yang perlu diasah dalam seni, menurut saya, gitu ya. Jadi, seringkali ya teman-teman, ya yang tadi saya bilang orang yang datang aja family, gitu. Anak kecil, gitu, yang dia datang tapi dia nonton Punu Letters to the Sky yang meluk bapaknya nangis, gitu. Jadi dia tahu rasanya kehilangan itu kayak apa dan dia gak ingin itu terjadi pada dia, gitu. Sisi-sisi itu yang kami ambil. Jadi memang kadang-kadang kami cuman bicara hal-hal sederhana, kok, gitu. Jadi itu yang tapi relate. Kami pengen karya-karya kami relate sama audiens. Jadi itu kenapa menurut kami riset atas audiens itu penting. Jadi gak cuman bikin karya karena ini lagi trend atau ini lagi hits di mana, gitu. Enggak. Tapi karena kita lagi pengen ngomong masih apa nih? Anak umur berapa? Orang tua umur berapa? Yang kondisinya seperti apa, gitu. Saya ingat banget karena karya Punu itu karya terakhir offline, ya. Jadi saya bisa share banyak tentang pengalaman yang offline, nih. Kami pentas di empat kota di eh, sorry, tiga kota di Indonesia, gitu. Di Bandung, Jakarta, Jogja. Itu ada satu orang yang dia nonton terus. Ini kan ceritanya tentang kehilangan seorang anak atau seorang tuanya dan bagaimana dia dealing dengan kehilangan itu, gitu ya. Ini ada mbak-mbak nih. Terus dia bilang di kota terakhir di Bandung, dia nyamperin saya. Dia bilang, mbak, saya nonton di semua kota, loh. Wah, gila, nih. Luar biasa, gitu kan. Aduh, makasih loh, mbak. Kamu udah nonton. Saya happy banget, gitu. Terus dia bilang, iya, ini adalah janji terakhir saya dan suami saya sebelum dia meninggal. Kami tuh pengen nonton Punu bersama. Dan itu kayak baru kejadian beberapa bulan sebelum Punu pentas, gitu. Suaminya meninggal. Jadi orang-orang hadir di ruang-ruang kami itu sambil membawa cerita mereka masing-masing. Itu yang membuat kami ngerasa bahwa ya seni itu bisa loh kayak gini, gitu. It's not about being, apa, prestis, gitu. Itu gak, itu gak. Enggak, bukan. Bukan itu. It goes to deeper level of emotion. It could go deeper to the emotion level, gitu. Certain emotion level. Jadi, ya itu yang membuat kami merasa bahwa seni itu harus inklusi, gitu. Dan itu yang dipilih oleh Peppermoon, memang. Gitu. Iya, menarik sekali ya. Mungkin tadi saya sempat kasih website-nya sih. Jadi, kalau Bapak mau ngintip-ngintip tentang karyanya tuh ada di situ sambil ngecek-ngecek trailer, gitu tuh ada di situ. Di chatbox. Nah, dari 2006 tentu ruang perjumpaan Mbak Arya dan teman-teman dengan berbagai macam budaya Indonesia itu sudah sedemikian banyak ya. Sebenarnya secara disadari atau tidak sebenarnya dalam setiap komentasan ini teater ini terpengaruh artikulasi budaya mana akhirnya, Pak? Budaya Indonesia yang kekotaan atau justru pilihannya karena tadi memang bonekanya bukan juga warna Indonesia secara keseluruhan mungkin bahasa universal atau gimana yang Mbak pilih nanti ya sebagai apa ya core ya kebudayaannya gitu kan Mbak sendiri dari budaya Jawa Jogja misalnya risetnya mungkin ketemu sama orang di Sumatera seorang di Kalimantan ketemu budaya Bugis ketemu budaya di Papua sebenarnya bagaimana proses kreatif teman-teman untuk meramu itu menjadi sebuah pementasan yang apik gitu sebenarnya kami gak pernah kemudian mengotakkan begitu saja sih Pak maksudnya ya semua kami anggap sebagai inspirasi aja gitu tapi itu bukan kewajiban kami juga untuk memakai ya minimal kalau kita pakai motif itu yang gak salah gitu misalnya ya misalnya bikin oh motifnya mega mendung gitu misalnya mau dikain yang ini mau di boneka yang ini jangan sampai masangnya salah harus paham maknanya apa kayak gitu cuman sebenarnya kami ngerasa bahwa pertemuan-pertemuan itu kan apa ya apa ya itu akan mengayakan si karya itu sendiri memang gitu kayak misalnya ngomongin lasem kami bertemu dengan budaya Tionghoa yang sangat kuat tapi juga budaya Jawa dan budaya Santri yang sangat kuat di sana gitu tapi lahirnya karyanya ya orang gak akan ngeliat itu lasem gitu loh karena apa ya karena memang bukan tujuan kami juga untuk bikin karya dokumenteri bukan gitu bahwa ini adalah ini adalah satu entitas baru ada mungkin ada cerita secuil-secuil dari temuan-temuan itu yang kami gabungkan tapi ketika itu dikupas itu kayak bawang karya itu dikupas kayak bawang jadi layarnya banyak banget gitu tapi kita kemudian tidak ya ngomongin 65 sejarah 65 ya kita gak langsung pasang lambang di tembok gedung komentasan karena bukan itu caranya yang kami pilih gitu jadi itu tadi jadi memang mungkin semua itu diproses dengan proses kreatif dan yang imajinatif pilihan kami pilihan kami adalah tidak letterlex gitu ya gak yang kemudian saklek kemudian apa yang itu kami lihat langsung kami pindah ke atas panggung gak begitu karena ini apalagi ini teater boneka itu bisa hadirnya karakternya bisa beda-beda banget bisa makhluknya apa bisa bukan orang gitu kan jadi justru itu yang kami yang kami ulik gitu nah lagi-lagi tergantung dengan audiensnya siapa ada satu karya Before Sunrise yang tadi saya bilang kami memotret kehidupan para pedagang sayur di pasar tradisional ya mereka pakai duster ya mereka naik mobil pickup dipenuhi sayur gitu dan itu kami pentaskan di jalan keliling kota di Yogyakarta gitu dan itu untuk menghadirkan bahwa mereka ada di sekeliling kita gitu pakai topeng semua aktornya pakai topeng gitu dan ada boneka juga di atas mobil pickup itu gitu ya jadi gitu menghadirkan Indonesia yang bagaimana yang dibayangkan sih gitu ya ini kami itu aja gitu dan kami orang Indonesia caranya begini gitu gitu sih sebenarnya jadi gak melulu kemudian kita kok ngangkatnya masalah yang supaya itu terlihat terbaca oleh kancah mancanegara terus yang diangkat masalah di tanah air gitu-gitu kan kayak ya kami juga gak pengen ngejual apa ya masalah kita juga gitu kan jadi sebenarnya apa sih hal yang bisa kita share ke publik gitu dan kemudian ya gitu tadi dengan cara saya sebagai orang Indonesia ya menjadikan karya itu Indonesia gitu aja sih menarik sekali ya Mario kalau tadi Pak Farisal bertanya sedikit yang berat saya bertanya sedikit yang ringan-ringan saja Mbak karena kopinya Mbak Ria sudah mau habis air putih kok air putih oh air putih saya pikir apa namanya kopi ya yang ringan-ringan Mbak oh ya enak juga itu nah baik tadi poin Mbak Ria mengatakan sesuatu yang romantis begitu menyentuh rasa begitu ya artinya kan dalam teater yang tidak berkata-kata begitu ya tidak ada teksnya ini kan rasamu adalah rasaku apa yang hendak disampaikan oleh Mbak Ria kan ter-deliver kepada apa namanya audiens dan masyarakat bagaimana sih Mbak mendeliver rasamu kepada rasaku itu karena sudah mau sunset jadi agak romantis pertanyaan oh gitu ya ya sesimpel inilah kalau kita lihat anak kecil bapaknya meninggal siapa sih yang gak sedih kan sebenarnya gitu ya itu kan universal lihat bapaknya sakit dia gak bisa ngapa-ngapain ya kita pasti sedih lah ngeliat itu itu rasa-rasa rasa-rasa maksudnya gini saya tuh selalu berpikirnya gini sih Pak kenapa kalau kita nonton film itu tuh kita bisa nangis bisa ketawa bisa marah sama karakternya tapi begitu nonton pertunjukan nonton teater itu tuh yang keluar tuh emos ini yang keluar efeknya adalah ceritanya bagus ya lightingnya kurang oke acting pemainnya gitu semuanya di kepala tapi gak ada yang lari kerasa gitu itu sebenarnya yang memutuskan kami di awal kenapa memutuskan paper moon seperti ini karena pengalaman saya sebagai penonton teater waktu itu saya merasa begitu gitu ini kok aku bisa nonton film sampai matanya bengkak tapi kalau nonton teater mau adegannya sedih kayak apa kok aku gak ngerasa empatik ya itu masalahnya ada dimana gitu kan sebenarnya kan gitu kan keberjarakan itu bahwa kemudian film itu berhasil menghadirkan sesuatu yang merasa dimiliki oleh penontonnya tapi kalau teater ternyata belum waktu itu gitu ya mereka masih yaudah bikin-bikin aja untuk diri sendiri mereka untuk kebutuhan panggilan jiwa gitu mikirnya masih gitu tapi kan kalau film dibuat untuk audiens tertentu dengan riset audiens yang lengkap gitu nah sebenarnya waktu itu saya bertanya masa sih seni pertunjukan teater gak bisa sampai ke titik itu gitu padahal kan ini semuanya sebenarnya hal yang sangat ini kan universal rasa itu hal yang universal kita gak bisa ngomong sekalipun kita ngeliat Afghanistan atau Afghanistan hari ini itu kita tahu itu ada yang salah gitu loh jadi menurutku ya itu yang kami angkat adalah nilai-nilai humanis sebenarnya humanis yang itu sebenarnya dirasakan oleh bisa dirasakan dengan dengan begitu saja oleh semua orang memang level rasanya pasti beda ada yang sudah pernah merasakan apa yang dirasakan si karakter A ada yang belum pernah ada yang memproyeksikan masa depannya seperti karakter A ada yang tidak lagi-lagi balik bahwa seni itu personal dan kita gak bisa fit the whole people's appetite gitu saya gak bisa masakin nasi goreng yang Pak Ryo suka terus Pak Farizal pasti suka gitu belum tentu gitu kan jadi yaudah dibalikin aja gitu tapi bahwa nilai utamanya adalah nilai humanis itu yang kami pegang gitu ngomong-ngomong kalau yang tokohnya ada ngasih cincin itu judulnya apa mbak? oh iya itu yang secangkir kopi dari Pelaya Pak yang ABC lagi kan? itu based on true story loh aduh itu parah banget itu ceritanya juga menurut saya yang paling romantis itu karena itulah yang saya tonton iya dan itu suatu-satunya emang cerita romantis yang pernah kami bikin dan akhirnya emang bubar bagaimana Indonesia ini kan budayanya macem-macem ada orang Sumatera ada orang Kelantan ada orang Kawa Bali dan seterusnya betul bagaimana sih menyampaikan rasa secara universal sehingga apa yang dimaksudkan oleh peppermint pupet bisa ter-deliver secara sama ya itu tadi gestur orang tuh kenapa kami milihnya gestur boneka ya ya pertama itu tadi tujuannya apa tuh udah jelas premis ceritanya udah harus jelas duluan gitu supaya ceritanya juga ter-deliver emosinya ter-deliver dengan baik cuman saya balik lagi ke situ kenapa kami bilang dari awal bahwa gestur itu adalah bahasa ibu dari boneka dan sebenernya gestur itu adalah bahasa ibu semua manusia kan kita gak belajar kita semua tahu kalau gini tuh artinya makan gitu atau umum tuh ya panas tuh ya begini gitu itu tuh semua udah tahu tanpa harus ngomong gitu dan itu yang kami pakai gitu bahwa kemudian gestur-gestur ini yang jadi bahasa ibu untuk bicara sebenernya jadi ya mau dari mana aja ya insyaallah gitu tapi memang membutuhkan ketenangan ya jadi kalau yang nonton kemerungsung atau aduh pengen cepet-cepet gitu ya agak susah kayak pengen cepet-cepet keambar hukmo gitu nah itu tapi akhirnya sekarang untungnya gak terjadi lagi apa yang dilakukan ibu-ibu yang menggeret anaknya itu sih pak jadi malah sekarang amin-amin ya yang dilakukan ya orang jadi lebih pengen lama stay di ruangan mereka jadi pengen ngobrol tahu banyak gitu ya mungkin karena ya harus sabar sih emang ada banyak PR harus muter gitu untuk bisa sampai ke titik yang bisa lumayan dipahami kalau buru-buru ke pasar gede atau ke Mario enggak kena-kena ya mbak ya iya itu udah sibuk yang mau dibeli barang diskonan terus Pak Arya iya pak dalam perjalanan dari 2006 ada gak sih yang belum kesampean dari Peppermoon apa ya aduh gak kami tuh anaknya berusaha optimis belum kesampean kemarin pasti bisa besok gitu jadi gak sih maksudnya emang kami tuh cuman harapannya cuman bisa jalan aja terus kayak gini dengan dengan excitement yang sama dengan kegembiraan yang sama dengan niat baik yang sama aja itu kayaknya udah cukup bisa jadi penyemangat untuk bisa jalan terus gitu karena sebenarnya yang paling susah kan mempertahankan ya dan bereksperimen terus atas hal baru jadi selalu punya curiosities itu yang itu PR nomor satu sih gak ngerasa udah oh kita di udah aman nih udah nyaman nih udah punya tempat udah punya studio kita udah diundang ke luar negeri gitu itu tuh sampai hari ini kami malah justru tidak melihat itu gitu jadi banyak orang selalu nanya gini kan sekarang paper moon udah di puncak nih gini-gini saya bilang oh gak paper moon gak pernah di puncak jangan sampai jangan sampai ada puncaknya karena abis puncak pasti turun gitu kan jadi gak deh gitu aja gitu bisa stabil begini terus aja udah amin gitu sebenernya oke silahkan Pak ada yang menarik gini Mbak kan ini paper moon sudah jadi duta lah ya duta waduh ya duta duta budaya lah dari Indonesia ya memperkenalkan gitu segala macam kira-kira sudah terpikir legasi gak sih Mbak untuk regenerasi supaya kegelisahan spirit optimisme yang tadi Mbak Arya sampaikan ini sebenernya sudah bisa bukannya difranchisekan gitu loh tetapi ada yang akan mengikuti jejak Mbak Arya gitu kenapa? karena kalau enggak ya nanti seperti sejumlah grup teater gitu kan hilang ketuanya gak ada hilang selesai ya nah gimana caranya Mbak supaya kegelisahan gembiraan optimisme percaya diri Mbak Arya ini akan terlegasi dengan baik kepada generasi yang akan datang oke satu hal tadi Pak Warizal saya lupa tadi Bapak nanya apa yang belum terwujud ternyata ada gitu bahwa mimpi kami untuk pentas berkeliling Indonesia itu masih jadi mimpi besar jadi kami pengen banget bisa pentas di pulau-pulau kecil di desa-desa kecil di pedalaman-pedalaman karena itu jauh lebih susah daripada kami pentas di New York ternyata gitu itu susah banget jadi ini caranya mewujudkan deh gimana itu masih PR besar jadi itu piknik sharing di 17 ribu pulau di Indonesia itu tuh masih jadi mimpi besar paper moon luar biasa jadi sekarang masih ke kota-kota besar gitu kan ya sekali ke Natuna atau ke Papua tapi masih masih pengen yang masih pengen sharing banyak itu yang tadi pertanyaannya Bapak tadi terus yang kedua legacy yang pertama saya gak pengen kami sebenarnya kami sudah bersepakat kami tidak ingin membebankan apapun yang kami suka hari ini kepada orang lain intinya itu meskipun anak sendiri gitu ya gak pengen gitu jadi kemudian kita gak pengen mempersulit hidup orang lain dengan mempertahankan apa yang kita punya kok gitu yaudah biarin aja dia mau ngapain ya biarin gitu karena lebih kepada gini sih Pak dengan kami sering melakukan ini kami berharap kami pertemuan-pertemuan kami dengan banyak orang itu bisa melahirkan karya-karya lain karya-karya baru yang membawa spiritnya gitu jadi you don't have to be paper moon you need to make your own gitu kan maksudnya kamu bisa kok bikin-bikin punyamu sendiri dengan caramu sendiri gak harus teater boneka gitu mungkin gak harus teater boneka tapi mungkin bisa buku mungkin bisa mesin ketik mungkin bisa handphone atau gak tau mungkin bisa game mungkin bisa virtual reality aku gak ngerti gak tau lagi cuman inginnya ya itu spirit bahwa spirit kebaikan ini bisa berwujud dalam bentuk medium apapun sebenarnya dan paper moon hanyalah satu diantara sekian banyak medium dan teater boneka hanyalah satu di sekian banyak medium gitu itu sih jadi legacy itu kalau di luar negeri ada yang ngerjain ya museum kalau di Indonesia gak ada yang ngerjain jadi kalau senimannya sendiri yang harus mikir kayaknya pening jadi udahlah dikelasin aja orang makanan disini ditaruh tiga hari juga jamur gitu loh maksudnya Indonesia tuh yumet banyak jamur iklimnya begini jadi keawetan hanyalah ada pada candi gitu pak iya monggo bario kalau saya pertanyaannya yang ringan-ringan mbak ria mbak ria kepingin gak sih kalau suatu saat paper moon ini masuk ke netflix begitu atau view gak tau gak tau jawabannya gak tau pak belum tau atau mungkin apakah paper moon ini pasnya ditonton di tempat kalau nontonnya secara online begitu apakah rasanya tadi menjadi tidak ter-deliver ada ada dua hal berbeda sih maksudnya kami sempat bilang begitu bahwa pertunjukan live itu harus hakiki gitu ya harus gitu tapi setelah kami melewati pertunjukan virtual ada hal yang juga tetap bisa dijembatani lewat hal virtual kayak kita hari ini saya gak perlu dateng ke Jakarta terbang jauh-jauh ke teman-teman gitu kan kita bisa saya di Jogja teman-teman di rumah masing-masing gitu tapi kemudian bahwa karena hakikatnya rumah kami adalah panggung jadi memang ya panggung live itu adalah perjumpaan itu adalah hal yang tetap masih kami perjuangkan jadi ya masih panggung jadi rumah baik barangkali tanpa terasa sudah jam setengah 6 sudah maghrib barangkali Mbak Maria menyampaikan closing statement Mbak barangkali terkait dengan apa aduh iya nih aduh pertanyaan teman-teman saya sempat baca satu-satu luar biasa banget pertanyaannya maaf kalau banyak banget yang belum terjawab kalau masih ada yang penasaran bisa DM aja ke Instagram papermoonpuppet pesannya apa ya semoga kita berjodoh ya mungkin tidak di Jogja mungkin di Jakarta mungkin di Jepang mungkin di Amerika mungkin di Australia mungkin di Myanmar mungkin di mana-mana jadi semoga kita berjodoh saya pingin sekali betul saya pingin sekali ketemu teman-teman semua kalau ketemu bilang eh kamu pernah ngomong di kelas waktu itu gitu ya jadi biar saya ingat kalau jodoh pasti ketemu ya Mbak amin baik berangkali terima kasih saya sebagai mod saya dan Pak Warisal sebagai moderator memucapkan terima kasih tanpa terasa mulai jam 4 kurang tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ngalor ngidul mulai rakosa gudeg kemudian susahnya nonton papermanpuppet sampai akhirnya di ujung paparan Mbak Maria yang sangat mencerahkan dan tidak membosankan terima kasih berangkali Pak Antonius Kuspo Kuncoro akan menyampaikan sertifikat secara digital ditukar dengan tiket paperman ini sebagai simbolis apresiasi dan rasa terima kasih kami buat Mbak Ria dan tim papermanpuppet ya atas waktu dan juga sharing dari pengalaman dan juga banyak hal tadi yang sudah disampaikan ya jadi saya coba share screen ya nanti ini juga akan dikirim ke Mbak Ria terima kasih baik pokoknya nggak ada salah tulis ya Mbak amin aman oke terima kasih banyak baik ya berarti dengan ini juga kuliah sesi kuliah tamu sore hari ini selesai sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih mungkin kita bisa beri applause secara jarak jauh semoga ini menginspirasi buat semua baik kami para dosen juga para mahasiswa untuk itu tadi bisa apa namanya bangga dengan akar budaya sekaligus juga bisa memberikan sesuatu buat bangsa ini Indonesia bisa apa pertanyaannya balik ke kita saya bisa apa gitu ya Mbak betul sekali ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua baik untuk para mahasiswa biasanya ada tugas setelah kuliah tamu nih nanti para mahasiswa bisa tanya pada FM pada dosen masing-masing dosen kita undang-undang lagi Mbak Ria dengan senang hati jangan kapok ya senang sekali senang sekali ya oke ini cowok anakku ya terima kasih banyak semua semoga gak kapok dengar obrolan dari saya tentang Paper Moon sampai jumpa di lain kesempatan sehat semua ya terima kasih Mbak dadah semua terima kasih terima kasih selamat sore